Kang Yod sama Kang Ami kan beda bendera sebenernya. Sama benderanya kata siapa? Merah putih? Beda jazz. Beda warna jazz. Beda jazz, beda warna. Saya anggota Dewan Jawa Barat, Kang Ami pimpinan Dewan di Kabupaten Tasi. Beliau itu bukan anggota Dewan Partai loh. Bukan anggota Dewan perwakilan Partai. Perwakilan rakyat, saya juga perwakilan rakyat. Beliau juga perwakilan rakyat. Apa yang membedakannya? Enggak lah. Soal berangkat, bisa beda. Saya pakai terminal B, Kang Ami bisa terminal C. Itu aja, naik pesawat, terbang, sama. Sampai tujuan. Selamat datang di ngopi bareng Hilmi Pramudia Podcast. Teman ngopi saya kali ini ada dua orang. Yang di sebelah kanan saya sudah tidak asing lagi. Karena cukup sering mengisi di sini. Yang di sebelah kiri saya sebenarnya bagi masyarakat Kabupaten Tasik Malaya sudah tidak asing juga. Yang pertama saya ingin mengucapkan selamat datang kembali buat Kang Yod Pintaraga. Apa kabar Kang? Alhamdulillah baik-baik saja. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Selalu sehat kalau Kang Yod. Dan yang di sebelah kiri saya ada Kang Amifahmi ST. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tasik Malaya. Kang gimana sih Kang? Kang masyarakat ini melihat apa namanya dorongan-dorongan gitu. Ya mungkin sampai ke teringa akan seperti apa sih gaungnya atau bahkan ya itu tadi ada forum dulu yang memang ke arah presidium. Ya. Nasibnya sekarang gimana tuh Kang? Ya sebetulnya dulu itu pernah digagas lah. Digagas pembentukan forum Tasik Utara Bank itu tahun 2010 yang ending pada perjuangan hari itu di 2012. Itu untuk membentuk presidium. Di 2012 itu ingin terbentuk presidium. Tetapi karena mungkin ada masih perbedaan, perbedaan tujuan, perbedaan persepsi, perbedaan visi dan misi dan lain sebagainya pada akhirnya tidak klop lah pada saat itu. Ya hari ini kita sudah melihat waktu hari kemarin kita sudah berkumpul di Umi Ageng, di Pagar Ageng. Dan alhamdulillah dari beberapa elemen masyarakat itu hadir. Ya ada senior, Pak Higion, dari DPRD di Kabupaten juga dari 13 mayoritas hadir semua. Terus dari Kepala Desa juga hadir, tokoh masyarakatnya juga hadir dan yang lain sebagainya. Dari berbagai segmen juga hadirlah intinya. Jadi intinya kalau melihat soliditas lebih solid hari ini. Kenapa bisa dikatakan lebih solid hari ini? Mungkin kalau periode yang dulu, yang 2012 yang saya bicarakan, itu karena dukungan politisnya kurang. Nah, anggota Dewan Hari itu mungkin sensenya ataupun kepekaannya terhadap pembentukan Tasik Utara itu belum satu tujuan. Hari ini kan saya berbeda seragam dengan Pak Higion, tetapi hari ini karena sama-sama dari Utara, kita bagaimana melepaskan jaket masing-masing, melepaskan seragam masing-masing, tujuannya satu. Bagaimana Tasik Utara bisa mekan. Jadi sekarang sudah ada semacam akan bikin forum lagi, atau memang justru langsung aja bikin presidium gitu kan. Kalau di sana kan ada beberapa syarat yang harus dilakukan, atau masih mengukur seberapa besar sebenarnya antusias atau elemen-elemen yang mendukung di pembentukan Tasik Utara ini? Kalau kemarin kesepakatan kita bahwa sudah dibentuk panitia. Panitia persiapan presidium. Jadi target kita adalah pembentukan presidium dulu. Oke. Hari ini pembentukan presidium dan sebelum pembentukan presidium juga panitia ditugasi untuk mensosialisasikan, menyerap aspirasi dan lain sebagainya, potensi dan lain sebagainya, termasuk kajian akademis juga nanti akan disiapkan. Jadi padahalnya nanti di saat presidium terbentuk, itu panitia bukan hanya melegitimasi presidium itu jadi, tetapi juga menyediakan bahan mentah untuk nanti diolah oleh presidium itu menjadi bahan yang matang. Iya. Saya juga tadi sempat baca-baca di salah satu media bahwa, Akang juga bersepetmen di media bahwa, jangan terburu-buru lah kayak misalnya. Jadi tujuannya itu supaya lebih matang gitu ya? Betul. Jadi saya sudah sempat ngobrol dengan senior Pak Haji Yod, kenapa saya agak pesimis kalau misalkan ujung-ujung langsung dibuat bentuk presidium tanpa ada persiapan-persiapan yang memang menunjang hal-hal tersebut. Yang tadi ya, kajian akademis, terus respon masyarakat, dukungan dari berbagai elemen lah, baik kepala desa, BPD, dan lain sebagainya. Ini kan yang pada akhirnya akan mentah lagi. Apalagi ini menjelang event politik yang memang dikhawatirkan. Nanti pada akhirnya disalahgunakan oleh yang tidak bertanggung jawab lah kemarin. Gini, Kang Haji, kalau Kang Haji kan di DPRD Jawa Barat sebenarnya cakupannya lebih luas mengurus tidak hanya di Kabupaten Tasik Utara, katanya Tasik Selatan, kemarin kita udah berbicara banyak tuh. Ini kan belum, Tasik Malaya, Tasela juga sebenarnya masih belum, tapi masyarakat di Tasik Utara juga sudah, nampaknya sudah ingin mekar juga. Menurut Kang Haji seperti apa itu? Ya, seperti yang sampaikan Kang Ami ya, riwayat sejarah dulu Tasik Utara. Sebetulnya kan lebih dahulu Tasik Utara gerakannya daripada Tasela. Itu yang pertama. Yang kedua, pemekaran daerah baru itu sesungguhnya bukan domain pemerintah daerah, tapi domain pusat. Ya, tapi karena amanat undang-undang, prosesnya bottom up. Ya seperti yang disampaikan oleh Kang Haji. Bottom up artinya segala persyaratan-persyaratan yang diminta, semuanya berproses dari bawah dulu. Jadi ada kesamaan pandang dari semua lapisan masyarakat yang ada di wilayah yang akan dimengkarkan. Apakah itu tokoh-tokoh yang duduk di legislatif, tokoh-tokoh yang duduk di aparatur desa, tokoh-tokoh yang duduk di lembaga pesantrenan, bisnis, segala macam lah. Setiap warga masyarakat yang ada harus terakomodir. kemauannya seperti apa. Alhamdulillah, saya mengikuti bahwa mereka sesungguhnya sudah kompak. Tinggal tentu diambil langkah-langkah yang sistematis, terukur, sesuai dengan yang diamanatkan. Contoh, benar itu rakyat itu ada kemauan untuk pemekaran. Itu direpresentasikan oleh misalkan ada kesepakatan diantara para kepala desa yang akan menjadi daerah pemekaran. Disitu kan ada kepala desa, ada kepala BPD dan lain sebagainya. Semua diajak bicara. Jadi kita awalnya harus memiliki dulu dokumen kesepakatan. Yang semua berkeinginan dan menyepakati. Nah selanjutnya ikutilah langkah-langkah. Misalkan kita mempersiapkan tentang apa itu namanya tadi ada panitia persiapan pembentukan. Persidium. Persidium yang ditugasi ya nanti membentuk persidium dengan teman-teman. Kang kalau misalkan melihat dari ngomongin soal potensi lagi nih Tasik sebelum nanti ke Kang Ami dari kacamata lebih besar misalnya Kang sebagai anggota DPR di Jawa Barat. Seberapa potensial itu Kang si Kabupaten kalau jadi atas Kabupaten Tasik Utara misalnya? Saya sebenarnya merespon keinginan Gubernur saja Pak Ridban Kamil yang seringkali di dalam berbagai forum tingkat regional maupun nasional merasa Jawa Barat itu tidak diuntungkan. dengan adanya perimbangan keuangan pusat yang didistribusikan ke daerah. Kalau dilihat kan dari potensi Jawa Barat itu paling besarlah 1 per 5 penduduk Indonesia kan ada di Jawa Barat artinya 50 juta lebih. Potensinya juga tidak kalah lah dari sumber daya manusia, alam, budaya dan lain sebagainya. Tapi ironis kota kabupatenya cuma 27 Jawa Barat. Sementara provinsi lain daerah Jawa Tengah, Jawa Timur yang jumlah penduduknya relatif di bawah kita provinsinya sudah jauh lebih banyak dibandingkan. Jawa Timur kan 36-37. Kan ini sangat tidak adil lah ya. Bagaimana kita menarik investasi kemampuan pusat agar lebih banyak menggelentorkan keuangannya ke daerah Jawa Barat. Jadi kalau pendekatannya ini dan kita tidak mampu mengimbangi maka kita akan selalu tertinggal oleh Jawa Timur dan Jawa Tengah. Seberapa besar jumlah anggaran pusat yang masuk ke Jawa Barat. Jadi secara kerangka besar sebenarnya Gubernur juga sangat mendorong ya kan? Secara Gubernur terkait dengan. Bukan sangat mendorong. Gubernur suka tidak suka, senang tidak senang. Rakyat Jawa Barat kan Gubernur representasi dari kedaulatan rakyat Jawa Barat. Jadi dia itu ingin tambah gitu ke kota kabupatenya. Karena apa? Karena di dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah Jawa Barat dan masuk menengah daerah Jawa Barat. Target kita kan 42 kota kabupaten. Sekarang ada 27 yang sudah jalan berada dan dalam persiapan daerah otonom kita sudah memasukkan 9. Jadi masih ada peluang 6 kota kabupaten. 6 kota kabupaten bisa diusulkan lagi. Dan tentu salah satunya ya kabupaten Tasik Utara gitu. Yang maaf-maaf saja ini. Biarkan kan daerah Tasik Selatan sudah sampai terminal di Jakarta. Kalau kita bandingkan, walaupun ini memang perlu ada kajian akademis ya. Kalau kita bandingkan perspektif Tasik Utara atau Tasik Selatan? Iya lah. Jadi apa itu kira-kira? Ya dari segi demografi, geografi, kemampuan sumber daya alam ya. Bahaya tidak kalah. Saya aku yakin lebih perspektif Tasik Utara. Dibandingkan Grand Garut Selatan juga. Dibandingkan dengan Garut Utara juga. Apalagi dengan Anjur Selatan. Tinggal kita mendorong jatuh hati. Apakah rakyatnya punya kemampuan untuk itu. Karena realitanya kan ya Tasik Utara belum begitu bahagia dengan kondisi sekarang. Belum sejahtera. Pelayanan publiknya masih jauh panggang dari api lah. Kita dorong lah karena pendekatan pemakaran itu bagaimana meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pendekatkan pelayanan publik. Nah itu dia jadi lebih spesifiknya harus ke Kang Ami sebenarnya. Iya. Yang lebih tahu. Saya hanya memberikan dukungan politik saja. Jadi kan memang tadi ya pemakaran ini manfaatnya sangat besar sebenarnya. Terutama untuk mendorong kemajuan daerah. Ekonomi segala macamnya. Memang hari ini pembangunan di Tasik Utara secara ini yang dilakukan Kabupaten saat ini. Bener ya kurang merata atau memang. Apa ya kalau bisa dibilang kurang merata juga kan di utara ada Pak Haji Yod. Jadi insya Allah masih kalau pembangunan masih secara fisik infrastruktur baik. Jalan, infrastruktur pendidikan, dan infrastruktur yang lain itu mungkin kita sudah cukup. Tetapi bukan hanya itu. Kebutuhan masyarakat itu adalah dari sisi pelayanan. Akses masyarakat ke ibu kota pemerintahan itu jangan terlalu jauh. Ya contoh hari ini yang dari Kabupaten di saat sakit meskipun sudah ada Ciawi Singapur. Nah hari ini tetapi kan tetap masih ditempuh lebih dari 30 menit. Yang pada akhirnya di saat ada kondisi yang darurat. Darurat itu masih tidak nyaman untuk masyarakat. Tidak menguntungkan. Ya kita makanya bagaimana pusat-pusat pemerintahan untuk menjangkau masyarakatnya itu tidak terlalu jauh. Jadi kalau bedanya begini. Hari ini Kabupaten Tasik kondisi existingnya ada 39 kecamatan. Ya kalau misalkan Tasik Selatan sudah mekar berarti berkurang 10 kecamatan. Kalau Tasik Malaya Utara nanti juga mekar itu akan 10 kecamatan juga. Ngurus 10 kecamatan dengan ngurus 39 kecamatan itu akan lebih jauh Pak. Jadi yang 10 kecamatan ini bahasa Sunanua bakal kageroh lah gitu. Yang kedua begini. Kenapa kita berpikir Tasik Malaya Utara itu harus mekar. Tasik Malaya Utara itu pintu masuk ke Kabupaten Tasik sebetulnya. Mukanya Kabupaten Tasik Malaya itu dari utara. Jadi kalau lah hari ini misalkan kita mekar. Kenapa petari Pak Haji lebih optimis bahwa kita yang akan Tasik Malaya Utara lebih potensial gitu ya. Itu karena memang kita mukanya Kabupaten Tasik itu yang ada di utara. Misalnya dari sisi alam atau potensi apa nih yang kira-kira Tasik Selatan mungkin rada selalu ngomong potensi. Oh kita punya pantai nih. Bener kan? Kalau misalkan Tasik Utara kira-kira ada ya? Punya Karahabodas Pak. Panas bumi. Iya bener-bener. Itu saya waktu periode lalu itu pernah berkunjung ke Karahabodas. Sempat sharing juga dengan pihak Pertaminanya. Di saat dulu itu. Tapi tidak tahu hari ini katanya justru karena kurang proaktifnya pemerintah Kabupaten hari ini. Oke. Dalam mengejar dana perimbangan itu, dana bagi hasil. Dana bagi hasil itu yang pada akhirnya lebih besar garut ketimbang Kabupaten Tasik. Padahal kalau kita lihat, itu kalau misalkan kita lihat ke sana, power plan itu ada di sana Pak Haji. Ada di kita, ada di Kabupaten Tasik. Meskipun sumurnya, sumur panas buminya itu memang ada yang lubangnya di kita. Nah tetapi kebawahnya itu belok gitu. Karena itu ada di perbatasan ya. Nah itu kan sempat dulu juga jadi fenomena. Tetapi kan yang justru pengolahan dari panas bumi menjadi listriknya itu ada di kita. Power plan-nya itu ada di Kadipaten. Nah ini yang menjadi sumber. Nah makanya kenapa kita optimis bahwa Kabupaten Tasik Utara yang akan mendapatkan porsi lebih. Itu karena memang power plan-nya ada di kita. Nah kalau misalkan sumur-sumurnya ada di Garut dan lain sebagainya, itu kan daerah penghasil. Sekitar lah. Dan itu kalau tidak salah, dulu bagi hasilnya 32% untuk daerah penghasil, 32% untuk daerah sekitar. Sisanya untuk provinsi dan pusat. Jadi kalau dihitung-hitung dulu, itu waktu 2015-2016 kalau tidak salah saya pernah ngobrol ke sana. Itu di angka minimal 20-25 miliar. Tapi hari ini kita lihat di PAD yang dari ke arah Haberas tidak sampai segitu. Masih jauh Pak. Masih di bawah 5 miliaran. Karena itu tadi ya, ketika memang itu bisa dikelola dengan baik jadi potensi yang luar biasa. Oke. Kemudian kalau dari sisi yang lain Kang, kalau pertanian sebelah itu bisa nggak sih sebenarnya? Pertanian banyak Pak. Pertanian banyak Pak. Pertanian banyak. Sukarsik, luas wilayah pertaniannya banyak. Oke. Pertanian juga di, kalau misalkan daerah yang agak dingin kan di Sayong, Sukahning, daerah yang pengelolaan apa, perkebunan sayur mayur. Sayur mayur itu di sana. Kang, tadi Kang Haji kan bilang kalau proses yang tasik selatan itu udah di terminal itu tinggal pintunya dibuka jalan gitu. Tapi ini juga seperti apa proses apakah nggak akan ketinggalan. Karena kan moratorium kan hari ini tinggal menunggu membuka itu. Tapi tadi juga sempat kita diskusi ada metode yang cukup menarik. Justru maka kita yang ngikutin di belakang nanti masuk tolnya sama-sama gitu. Bukan malah ketinggalan gitu. Dengan Kabupaten Tasela gitu sebenarnya atau Tasik Selatan. Gimana itu Kang? Bisa terjadi seperti itu. Dan kita masuk duluan juga bisa terjadi. Dan gitu. Ya itu kan proses politik lah di atas. Jadi tadi Kang Amin menyebutkan 10 kecamatan yang di Tasik Selatan. Sekarang masih nyisah 29 kecamatan. Pendekatan wilayah itu nanti Tasik Utara 10 kecamatan. Kan induknya masih pegang 19 kecamatan. Jadi lebih kagero lah gitu. Ya nanti tentu itu kalau prosesnya sudah ditempuh. Dari bawah semua persyaratan yang dia wajibkan sudah ditempuh. Nanti kan masuk ke pemerintah Kabupaten. Yang akan ditindaklanjuti oleh pemerintah Kabupaten. Untuk mendapat persetujuan kepala daerah Bupati dan DPRD. Jadi nggak sia-sia lah kita bicara sekarang dengan salah seorang pimpinan DPRD Kabupaten Tasik. Begitu dimasukkan kan nggak ada alasan. Tuh tiba-tibanya saya nggak tahu nggak. Pak Amin itu orang Tasik Utara. Banyak di sana anggota Dewan orang Tasik Utara. Ada 13 lah gitu. Jadi semua sudah melakukan ikhtiar upaya. Bagaimana supaya ini berjalan dengan baik. Dan tentu kalau pembangunan itu mengandalkan kemampuan keuangan Kabupaten. Sekarang yang ada itu akan slow down. Tidak akan ada akselerasi percepatan. Karena kan tadi sumber kemampuan keuangan yang terbatas. Nah kita akan mencoba menggali sumber lain dengan adanya pemekaran. Kan nanti Tasik Selatan dapat bantuan dari pusat, dari provinsi. Begitu juga nanti kalau Tasik Utara dapat bantuan juga dari pusat, dari provinsi. Kan lebih happy. Saya kira pemerintah daerah induknya semakin bertambah untuk kepentingan siapa. Untuk kepentingan rakyat yang tadinya berada di wilayah Kabupaten Tasik. Mereka kan gitu. Jadi ini untuk mengakselerasi proses pembangunan agar memang kesejahteraan rakyat lebih cepat tercapai. Kebahagiaannya bisa dirasakan secara merata. Dan melalui pendekatan tadi. Pasitas pelayanan publik. Memang sekarang kalau saya mati. Kitalah infrastruktur. Faktanya di lapangan infrastruktur di jaringan jalan di Tasik Utara lebih baik. Ketimbang di daerah induk dan di selatan. Faktanya kan gitu. Terminal juga dan kota-kota kecematan jauh lebih baik. Pendidikan juga lebih baik. Sudah punya perguruan tinggi kita. Ya di Surya Layang. Tapi memang masih ada di sisi-sisi lain kekurangan. Contoh Utara belum punya rumah sakit. Puskesmas ada. Tapi itu tidak menjadi kendala saya kira. Makanya saya seringkali ke teman-teman di kota kabupaten. Agar memang proses pembangunan itu lebih merata. Kalau besok belum ada rumah sakit. Kan masih ada waktu. Kita memfokuskan pembangunan rumah sakit di utara. Sumbernya dari mana. Kalau tidak punya kabupaten. Ya minta lah ke provinsi atau ke pusat. Apa susahnya. Kan kabupaten Tasik itu bagian yang tidak terpisahkan dari negara Republik ini. Dari Jawa Barat ya. Kalau tanpa Tasik bukan Jawa Barat itu. Kan Yod sama kami kan beda bendera sebenernya. Sama benderanya karena siapa? Merah putih? Bagaimana? Beda jazz. Beda warna jazz. Beda warna jazz. Beda jazz. Beda warna. Tapi kan memang dua-duanya dari daerah utara. Tapi kita lepas lah urusan-urusan identitas. Nah itu makanya yang positifnya dilepas. Karena memang kepentingannya adalah lebih besar. Saya anggota Dewan Jawa Barat. Kang Amin. Pimpinan Dewan di Kabupaten Tasik. Oke. Beliau itu bukan anggota Dewan Parti loh. Bukan anggota Dewan Perwakilan Parti. Perwakilan rakyat. Saya juga perwakilan rakyat. Beliau juga perwakilan rakyat. Apa yang membedakannya? Enggak lah. Soal berangkat bisa beda. Saya pakai terminal B. Kang Amin bisa terminal C. Ya itu aja. Naik pesawat. Terbang sama. Sampai tujuan. Oke. Kang untuk proses selanjutnya akan seperti apa nih? Karena kan akan lebih paling teknis. Lebih tahu teritorial. Lebih paham situasi. Akan seperti apa nanti ke depan? Ya hari ini kita dorong dulu. Panitia itu membentuk tadi presidium. Terus juga menyiapkan bahan-bahan. Dan ya bahan itu pertama. Kan kita membutuhkan dukungan. Kan kalau dulu tidak salah hanya 60%. Kalau sekarang katanya informasi 75% tanda tangan BPD dan Kepala Desa. Itu harus mutlak. Itu harus diimikan. Ya mudah-mudahan itu persyaratan-persyaratan administratif seperti itu. Itu bisa terpenuhi dalam waktu yang cepat. Nah setelah terpenuhi terbentuknya presidium. Nah barulah langkah berikutnya itu langkah politis. Karena yang tadi tahapan awal itu teknokrat. Kenokrat baru ke politis. Politis itu ranahnya ranah DPD dan Bupati. Bagaimana kita menggiring dari 50 anggota DPD yang ada di Kabupaten Tasik Inmalaya ini. Menyepakati usul pembentukan Tasik Utara. Apakah nanti akan diusulkan oleh eksekutif. Atau menjadi usul inisiatif DPD. Karena 13 orang itu sudah ada hak untuk mengusulkan perda inisiatif pembentukan. Kang tapi eksekutifnya beda bendera kan. Beda aja semua. Tapi sama-sama kan ingin mensejahterakan rakyat. Sama kan. Kan setelah jadi Bupati mah tidak ada. Oh iya harusnya. Bupati Tasik Utara itu Pak Ade Sugianto kan kadar PDI Perjuangan. Tapi Bupati saya. Betul nggak? Betul nggak? Bupati Kang Am. Memangnya saya Bupatinya siapa? Dan kalau ini kurang direspon oleh pemerintah daerah. Baik oleh Bupati maupun oleh NPRD. Kan dampaknya ke depan terasa sendiri. Kan kita ingin meringankan. Akselerasi pembangunan gitu kan. Betul nggak? Yang saya tadi. Bagaimana kita menarik kemampuan kebangan pusat ke daerah lebih besar lagi. Salah satunya adalah pendekatan melalui daerah Pemekaran. Kan kalau misalnya terakhir buat Kang Ami ada targetnya kira-kira Kang? Untuk bisa step by stepnya gitu ke depan. Ya kita harapkan di tahun ini sudah bisa masuk di Pro Pemperda 2023. Supaya nanti di 2023 sudah bisa ditetapkan pada pembentukan daerah otonomi. Calon daerah otonomi baru di Tasik Melayah Utara. Nah intinya target kita DPD Kabupaten Tasik Melayah sudah memparipurnakan di 2023. Setelah itu akan diserahkan ke Pak Haji Yon. Untuk diolah di provinsi. Tahu nggak itu Pak Ami? Tasik Selatan daerah Induk belum punya gedung budaya. Cik Pak Utara itu walaupun belum jadi Kabupaten Tasik Utara sudah punya gedung budaya. Calon pendopo. Mungkin saja itu bisa calon pendopo. Kela-kela. Yang seperti di Jantan, Ibu Kota dimana ya? Di Lemburna Kang Jor atau di Lemburna Kang Ami? Tadi Raja Pola apa? Raja Pola apa? Raja Pola. Raja Pola. Raja Pola. Kan tadi Kang Ami bilang kewadanan itu bukan Raja Pola masa lalu. Ciawi. Betul nggak? Meskipun rajanya ada. Raja yang punya polanya dari Raja Pola. Tapi kayaknya cocoknya Ciawi. Istananya di Ciawi tapi rajanya tetap ada di Raja Pola. Biar saja yang penting pendoponya, pusat pemerintahnya di Ciawi. Yang isinya ya bisa dari Raja Pola, bisa dari Sukaratu, bisa dari Cicayok, bisa dari Kabupaten, bisa dari Sukarsik. Saya kan orang Sukarsik. Tapi kan masa saya harus turun ke bawah? Enggak lah. Saya lebih baik dorong yang muda-muda saja. Iya. Dan tidak harus membicarakan sekarang siapa bupati anggota Dewan. Karena daerah pemekaran itu sudah diatur oleh undang-undang. Siapa bupati pertama, kan gitu. Siapa anggota Dewanya itu sudah diatur. Jadi duduk kemana saja, nggak usah mikirin siapa bupati, siapa anggota Dewan. Sekarang kita mikirkan ya itu tadi, data-data pendukung sehingga memberikan keyakinan kepada siapapun bahwa Tasik Utara layak jadi daerah otonomi baru. Oke. Itu menjadi akhir statement yang luar biasa dari Kang Yod bahwa Tasik Utara layak menjadi kabupaten. Daerah. Ini yang punya daerah tuh. Terakhir, layak nggak? Oh jelas layak. Ya karena tadi, jadi kalau misalkan kita melihat dari infrastruktur ya, jalan, pendidikan, infrastruktur kesehatan, ya meskipun tadi rumah sakit itu belum punya. Tetapi infrastruktur penuh pesantren juga kita sudah punya, ada pesantren yang besar juga di Tasik Utara sudah ada beberapa. Tidak. Tidak.